Nama saya Alphonsus, asal dari Sumba, saya sekolah di SMTK Setia, Jakarta, saya menghafal 2 Timotius Pasar 1, ayat 1-18 Dari Paulus Rasus Kristus Yesus oleh Kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Kepada Timotius Anakku yang kasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Yang kita menyertai Engkau, aku mengucap sumber kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani Yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat dalam permohonanku baik siang maupun malam Dan apabila aku terkenang akan dari matamu yang kucurakan, aku ingin melihat Engkau kembali sebab penulah kesukaanku Sebab aku teringat akan imanmu yang tulis ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek mendois Dan di dalam ibumu unike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu Karena itulah aku peringatkan untuk mengobarkan karunia Allah yang ada parangnya oleh penumpangan tanganku atasmu Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah ketakutan melancarkan tuah yang mempunyai kekuatan kasih dan ketertiban Dialah yang menyelamat kita dan memanggil kita dengan panggilan kurus Bukan berdasarkan, eh, pasal delapan lupa pak Ulan dari pasal delapan ya Pasal delapan Mungkin akhir delapan Ayat delapan Pasal satu Pasal satu Ayat delapan, silakan Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman Karena dia, melainkan ikutlah mendedita bagi indian oleh kekuatan Allah Dialah yang menyelamat kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perubatan kita Boleh duduk Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dipercaya Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat Tuhan, dinyatakan Juru Selamat cita Yesus Kristus Yang oleh injilnya telah mematakan kuasa maut dan mendatakan hidup yang tidak dapat binasa Untuk injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku layani Dan karena aku tahu kepada siapa aku perjalanan aku layani Dan aku layani Dan aku layani Dengan hati nurani Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharkan apa yang telah dipercayakan kepada aku Hingga pada hari Tuhan Tiga belas Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus Tiga belas Peniharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita Yang oleh roh kudus yang telah dipercayakan kepada kita Dua belas Engkau tahu bahwa semua mereka yang ada di daerah Asia kecil Berpaling daripadaku termasuk figelus dan hermogenes Tuhan kiranya mengharuniakan rahmatnya kepada keluarga oleh si furus yang berulang-ulang menyegarkan hatiku Ketika ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Ephesus Di Ephesus engkau lebih menyetahui daripadaku Kemudian Kemudian